Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Sekarang kalian kelas 6 Kita akan belajar gitar Kenapa kita belajar gitar Gitar itu adalah merupakan Cikal bakal Jika kita menguasai Semua jenis instrumen Biasanya orang yang sudah bisa main gitar Dia akan bisa memainkan Piano atau keyboard Memainkan drum Memainkan bass dan alat musik yang lainnya Rata-rata orang yang Biasanya belajar musik Pertama kali dengan gitar Dia akan lebih fleksibel Dia akan lebih menguasai jenis alat musik yang lainnya Karena apa? Di dalam gitar itu ada melodinya Ada item sectionnya Ada Akordnya dan lain sebagainya Karena gitar adalah Salah satu jenis alat musik Harmonis Artinya harmonis itu adalah Alat musik yang bisa mengiringi orang bernyanyi Contohnya gitar Piano Kibo Dan lain sebagainya Nah Untuk itu Kita akan belajar Bagian-bagian gitarnya Sebelum kalian nanti Praktik dengan gitar Ada lebih baik kita Pengenalan alatnya Pengenalan bagian-bagian gitar Dan seterusnya Ada berbagai jenis gitar Yang ada di dunia ini Berikut juga cara atau gaya memainkannya Satu adalah Gitar akustik Biasa dimainkan untuk lagu-lagu Dan gaya bermain klasik Gitar akustik juga Bisa dimainkan dengan gaya Finger style Finger style itu adalah Memainkan Noh sekaligus Lighting section Kemudian ada lagi Gitar elektrik Nah Gitar elektrik ini Ditemukan Atau diciptakan Sekitar Tahun 1920-an Nah Gitar elektrik ini Biasanya sekarang Lebih maju lagi Ditambah dengan Efek-efek bunyi Atau ala peralatan efek Yang Memungkinkan suaranya Menjadi lebih jasar Berikutnya ada Gitar country Gitar country ini Biasa dimainkan oleh Para cowboy Amerika Mereka membawakan Jendre country Dan blues Oke Gitar mana yang Lebih kalian sukai Yang jelas Dari berbagai jenis Gitar tadi Gitar itu Bisa dibagi Tiga bagian Satu Gitar Akustik Yang kedua Elektrik Yang ketiga Gitar akustik Elektrik Itu saja Sementara Banyak lagi Jenis-jenis gitar Ada gitar arab Namanya Wood Atau gambus Ada gitar Yang kecil itu Namanya ukulele Macem sebagainya Nah Sekarang kita akan Pelajari Dari dua Jenis gitar ini Yang membedakannya Pertama Gitar akustik Sumber suaranya Dari Lubang ini Ini yang menyebabkan Suaranya terdengar Ya Kalau ada ruang Ada Disebut Namanya Apa namanya Lubang suara Ya Nah kemudian Nah kemudian Kalau kita Elektrik Sumber suaranya Adalah Dari Pick up ini Ini namanya pick up Pick up ini Dalamnya Ada semacam Magnit Dan pelajaran IPA Kalian mungkin Pernah Mempelajari Tentang Apa Frekuensi Frekuensi itu Frekuensi getaran itu Dia merambat Kemudian Ditangkap oleh Magnit ini Dari Magnit ini Kemudian Dia Disalurkan dengan Kabel jack Masuk ke Amplifier Amplifier itu Adalah Specker Specker itu Specker Amplifier Ada alat untuk Mengangkat suara Sekarang kita mulai Dengan Nama bagian-bagian Gitar Perhatikan Gitar ini Ini kita Namakan Body Gitar Oke Kemudian Ini adalah Lubang suaranya Untuk Memantulkan Suara-suara Dari senar ini Sehingga Apa Memantul Di dalam sini Di dalam Ruang kotak Suara ini Kemudian Di sini Ini bagian ini Dari sini Sampai sini Di sini Ini namanya Neck Atau leher Neck ya Neck gitar Bukan neck ini Gitar Kemudian Di bagian ini Head Head Kepala Kemudian Sini ada Namanya Dryer Ya Atau Tuning Apa Apa namanya Snap tuning Untuk menyetem Suaranya Pas atau tidak Ya Kemudian Di sini lagi Ada yang namanya Bridge Bridge Itu jembatan Sini ya Tempat Tempat berada Senar awal Apa Sama Senar ujung Ya Sini Nah Kemudian Senar ini Gitar ini Terdiri dari Enam senar Ya Kita menghitungnya Dari bawah Senar 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 2 Senar 3 Senar 4 Senar 5 Dan Senar 6 Nah Kalau gitar juga Kalau akustik Ada 2 jenis Senarnya Ada senar Nilon Berban plastik Seperti plastik Dan ada yang Senar String Atau Kawat Baja Lalu Di bagian sini Ada yang Namanya Kotak-kotak Ini Namanya Fret Apa Fret Ya Bukan Kampret Nah Fret Ini Adalah Sekat-sekat Yang Membedakan Kalau ditekan Itu Nadanya Tinggi Atau Rendah Contoh Ini Kalau senar Bapak bunyi Ini Kalau kita Tekan Sini Maka Suaranya Naik Lebih Tinggi Sini Lagi Naik Lagi Naik Lagi Naik Lagi Di bagian Elektrik Sama Sahabat Tadi Ini Neck Ini Head Ini Tuner Ini Body Kemudian Yang Membedakannya Adalah Satu Ini Pickup Ya Yang Tadi Bapak Jelaskan Pickup Kemudian Ini Ada Tombol Volume Volume Ini Untuk Menaikan Ini Untuk Nambah Karakter Suaranya Rendah Suaranya Ngebass Atau Treble Dan sebagainya Bahkan Ada Tombolnya Apa Ininya Masih Banyak Potensinya Banyak Ada Yang Lebih Banyak Dan Kemudian Ini Adalah Switch Untuk Memilih Pickup Ini Yang Akan Digunakan Kalau Di Tengah Berarti Dua Di Di Bawa Berarti Pickup Yang Ini Kalau Ke Atas Dua I Di I I I I I I I I I Baiklah, itulah anak-anak sepintas tentang bagian-bagian gitar Minggu depan, kalian siapkan gitarnya kita bermain dan berlatih gitar bersama-sama Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe